Intro Akhirnya sampai juga di Curug Putri Kencana Curug ini tepatnya berada di desa Karang Tengah Kecamatan Babakan Madang, Bogor, Jawa Barat Oke guys, kita mulai perjalanan dari Depok menuju Curug Putri Kencana Melalui jalan tol Jagorawi Kebetulan saya lagi bersama jagoan-jagoan cilik Mana suaranya? Hei! Dari tol Jagorawi, keluar tolnya di Sentul Selatan atau Sentul City Karena berangkatnya kita kesiangan, kita menemukan kemacetan yang cukup panjang Informasinya ada sebagian jalan yang dilakukan pengecoran Akhirnya kita memutuskan untuk putar haluan menuju tol Jagorawi dan mencari jalur alternatif lain Untuk jalur alternatif ini, dari esitol Citorop kita menyusuri jalan tajur menuju Cibadak Nah, dari Cibadak kita menyusuri jalan menuju tujuan utama yaitu Curug Putri Kencana Alhamdulillah, akhirnya sampai juga di komplek wisata Curug Kencana Dari tempat parkir, untuk mencapai Curug kita harus jalan kaki melalui jalan setapak Perlu kehati-hatian karena medan cukup licin Alas kaki, pastikan aman ya guys Curug pertama yang kami temui adalah Curug Cikujang Curugnya tidak terlalu besar, namun bisa menjadi spot foto yang menarik bagi para pelancong Kesegaran dan kesejukan di kawasan ini menjadi magnet bagi para pelancong dari berbagai daerah Untuk berkunjung ke kawasan Curug Kencana ini Setelah dari Curug Cikujang, kami melanjutkan perjalanan menuju Curug Putri Kencana Tetap melewati jalan setapak, namun masih bisa dilewati kendaraan bermotor roda 2 Jadi, jika membawa kendaraan bermotor roda 2, bisa sampai ke tempat parkir yang lebih dekat ke Curug Putri Kencana Wow, suara derasnya aliran air dari Curug sudah mulai terdengar Dan penampakan dari sebagian Curug pun sudah mulai kelihatan Namun, perjalanan masih lumayan dan mendaki Tetap ekstra hati-hati dengan kondisi jalan setapak yang licin dan berbatu seperti ini Khususnya, para orang tua dengan anak-anak harus selalu dalam pengawasan ya Nah, akhirnya sampai juga di base camp Kita sebut base camp karena tempat ini menjadi tempat beristirahat dan makan Base camp ini berupa warung ya guys Kalian bisa memesan makanan, minuman, gorengan dan makanan ringan saat berkunjung ke Curug So, jangan khawatir kelaparan Sebelum kita turun ke Curug, kita pesan dulu makanan buat makan siang nanti Curug Putri Kencana berada tepat di bawah jembatan ini Curugnya lebih dalam Namun, karena rombongan terdiri dari anak-anak Lebih aman dan nyaman kita ke Curug Balium saja Tepat posisinya di atas Curug Putri Kencana Bagi yang suka berenang dan biasa melakukan swing jump Bisa dicoba guys, di Curug Putri Kencana Lebih tinggi tebingnya dan lebih dalam Curugnya Yang pasti Putri Kencana lebih mematuh adrenalin Terima kasih telah menonton! Hati-hati dengan barang bawaan ketika berkunjung ke Curug ini Karena rekan kami kehilangan HP saat mengawal anak-anak di Curug Pastikan barang bawaan ditaruh di tempat yang aman dan selalu dalam pengawasan Setelah lama bermain air, saatnya Brig makan siang Ini guys, menu makan siangnya Ada oseng sayur Ayam goreng Dengan harga yang terjangkau Cukup dengan Rp 18.000 Dapat menu seperti ini Porsi sangat mengenangkan dengan suasana Curug yang sejuk Dengan udara yang segar Serta badan yang kedinginan Karena lama berendam di air Juga didukung oleh perut yang lapar Sensasi makan siang ini sungguh luar biasa Penasaran kan? Di tempat ini disediakan juga kamar mandi Dan bagi yang muslim disediakan mushollah untuk sholat Anak-anak serasa menemukan wahana baru di tempat ini Setelah Brig makan siang Mereka kembali turun ke Curug untuk melepas penat jenuh Karena terlalu lama di rumah karena pandemik Demikian guys, sedikit ulasan mengenai kawasan wisata Curug Kencana Yang pasti, buat kami tempat ini sangat recommended untuk dikunjungi Selamat berlibur dan selamat jalan-jalan guys Terima kasih telah menonton!